Anggota Pansus Haji Marwan Jafar menyebut Pansus Haji akan membuat rekomendasi dan kesimpulan dalam dua hari. Rekomendasi Pansus akan dibawa ke sidang paripurna 26 September mendatang. Marwan berharap rekomendasi hingga ke paripurna berjalan mulus sesuai temuan Pansus soal dugaan gratifikasi di pelaksanaan haji 2024. Marwan meminta publik mengawasi hasil rekomendasi dan temuan dari Pansus Haji terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji seperti gratifikasi dan pungli ke travel haji. Yang dikatakan ada SOP, yang dikatakan ada undang-undang. Kalau teman-teman jurnalis dan publik tidak mengawasi, itu isinya bisa masuk angin itu. Ada pelanggaran misalnya soal pembagian kota, ada pelanggaran pidana yang diduga melakukan pungli terhadap travel travel khusus dan seterusnya itu, itu bisa hilang dalam kesimpulan dan rekomendasi-rekomendasi. Ini yang masuk angin tidak mau pasti. Nah, yang tidak masuk angin ya pasti itu akan diterus dilanjutkan dalam penyelidikan kepada aparat penegak hukum. Karena itu sangat jelas terbukti dan terang-benerang melanggar undang-undang haji, melanggar kepres haji. Juga ada unsur diduga ada unsur gratifikasi. Itu kan masuk dalam kategori undang-undang tipikor dan seterusnya. Anggota pansus haji Marwan Jafar menyebut tidak hadirnya Menteri Agama tiga kali atas panggilan pansus haji seperti diberi rapor merah. Marwan bahkan menyebut dugaan pelanggaran-pelanggaraan haji membuat kasus ini bisa dibawa ke aparat penegak hukum. Justru itu, kalau pelanggaran-pelanggarannya ditulis, tadi yang ditanyakan tadi, itu otomatis rapor merah itu. Bukan hanya rapor merah itu, sudah tidak layak untuk menjadi Menteri Agama. Bukan hanya rapor merah itu, karena itu sudah menyanggut kepada aparat penegak hukum. Terima kasih.